Cagup Jawa Barat nomor urut 2 TB Hasanuddin mendatangi Ridwan Kamil untuk memberi selamat atas kemenangannya dalam penghitungan cepat. Pada kamis sore TB Hasanuddin, calon gubernur nomor urut 2 dari partai PDI Perjuangan ini mendatangi posko pemenangan Ridwan Kamil. TB Hasanuddin datang untuk memberi selamat secara langsung dan mengajak paslon yang menang di Pilgub versi penghitungan cepat itu untuk bersama membangun Jawa Barat. Pada hari ini, jam sekarang ini saya mengucapkan selamat atas kemenangan sebagai salon gubernur Jawa Barat kepada saudara Ridwan Kamil plus UU. Tentu saya harus realistis. Saya mantan prajurit, saya menghormati siapapun kemenangnya. Dan saya tidak akan mengganggu, percaya. Harus ada tradisi yang baik, kalau mau ya 5 tahun lagi ke depan maju. Tapi selama 5 tahun, mari bekerjasama untuk membangun rakyat Jawa Barat, membangun Jawa Barat yang lebih baik. Di atas Jawa Barat yang damai, mari kita bangun persatuan dan kesatuan. Mari kita bangun rakyat yang sejahtera dan beradilan. Rakyat mayoritas sudah memberikan mandat amanahnya kepada beliau. Kami dukung dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan jujur. Sementara itu juga Deddy Miswar juga mengucapkan selamat pada Ridwan Kamil dan pasangannya UU Ruzanul Ulum. Deddy berharap si Laturahmi untuk membangun Jawa Barat akan terus terjaga dan pasangan Ridwan UU dapat mengemban amanah jabatan dengan baik. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengucapkan selamat kepada pasangan calon nomor 1 yang akan menjadi pemimpin atau Gubernur Jawa Barat 2018-2023. Sekarang saatnya kita menjatuhkan kembali silatur rahim dari seluruh masyarakat Jawa Barat, para politisi yang ada di Jawa Barat dan seluruh elemen yang ada di Jawa Barat untuk mulai bagaimana bekerja ke depan bersama-sama. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita lupakan semua ketegangan-ketegangan selama ini. Mari kita menyatukan seluruh kekuatan elemen yang ada di Jawa Barat untuk membangun Jawa Barat ke depan dengan lebih baik lagi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pasangan calon nomor 1 dapat memegang amanah dengan teguh sehingga bisa selama 5 tahun ke depan menjalankan pemerintahan Provinsi Jawa Barat dengan sebaik-baiknya. Terima kasih telah menonton!